Hai Sobat DKP-KP dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di acara Pojok Info DKP-KP. Pada siang hari ini saya kehadiran tamu istimewa, seistimewa produk yang ada di depan saya. Ada Bu Desi sebagai salah satu binaan, salah satu anggota checkpreneur binaan Dinas KP-KP Provinsi DKI Jakarta. Dijinkan saya bertugas sebagai host pada acara hari ini. Dan Bu Desi nanti sebelum ngobrol panjang mengenai apa sih yang Bu Desi lakukan, apa sih yang ada di depan kita ini. Dan ada istilah tak kenal makata sayang, karena saya ingin sayang ke Bu Desi lebih jauh. Jadi perkenalkan diri dulu, siapa sih Bu Desi ini? Monggo Bu Desi. Hai Sobat KP-KP, perkenalkan saya Desi Natalia, saya adalah owner Jusprend. Oke, owner Jusprend. Jusprend itu apa sih Bu Desi ya? Ya, itu merek dari produk yang ada ini atau apa tuh? Mungkin boleh cerita-cerita di sini. Ya, Jusprend ini adalah food and drink Bu, cenderung kita memang untuk kesehatan. Saya di sini menjual dan menyajikan produk-produk kesehatan, yaitu berupa jus dan buah-buahan. Dan juga ada beberapa makanan snack ya Bu ya? Boleh kita lihat ya produk, salah satu produk Jusprend. Ini produk utamanya ya? Atau unggulan? Ini produk premium kami, ini adalah Jus, kebetulan ini Jus Alpukat. Kalau ini buah naga pasti? Dan ini buah naga. Ini baik untuk kesehatan Bu, dan ini memang favorit sekali untuk dikonsumsi dan bagus sekali untuk daya tahan tubuh. Pasti sobat DKP-KP yang di sana tuh Bu, lihat ini udah kayaknya, aduh pengen cepet gelap-gelap gitu ya. Lihat warnanya itu merah, hijau, kuning. Kayak lagu apa Bu? Belangi. Belangi. Oke Bu, cerita lagi. Tadi kan ini produk premium. Selain ini, apa lagi nih Bu ada di pojokan ini? Iya, ini kebetulan kami juga punya buah potong Bu. Buah potong. Jadi orang enggak perlu sibuk-sibuk beli buah berkilo-kilo ya Bu, tapi pengen lengkap. Nah Jusprend ini menyediakan dengan satu cup ini ada bermacam-macam buah Bu. Saya coba pegang juga ya Bu? Iya, silakan. Lucu cup-nya ya Bu. Di sini memang ada bermacam-macam, ada semangka, ada apel, ada pir, anggur, kiwi, santis. Jadi udah, kan udah lengkap. Udah lengkap banget Bu. Jadi kalau lagi kurang sehat, makan ini kayaknya langsung seger ya Bu ya? Luar biasa. Tadi yang saya dengar ada produknya premium. Premium. Nah sebelum deh, sebelum kita bahas yang premium-premium, selain ini apa lagi? Masih banyak nih masalahnya di depan saya nih Bu. Bu, boleh saya bantu? Ini apa nih Bu? Nah ini adalah pisang hijau Bu. Makanan khas Makassar. Oh gitu. Yang dibuat memang ini tidak menggunakan pewarna. Menggunakan apa warna hijau nya itu? Dari daun suji dan daun pandan Bu. Kalau alami, jadi aku sendiri bikin warnanya. Memang saya mengutamakan Bu ya untuk kesehatan ya. Jadi tidak boleh pakai pewarna dan pengawet. Dan ini enak sekali Bu. Ini sudah banyak Bu peminatnya nih. Banyak sekali Bu. Oke sekarang satu lagi. Eh bukan satu lagi, masih banyak. Sabar ya sobat-sobat DKP-KP. Kalau ingin mencici nanti belinya di mana? Di belakang. Oke ini apa? Ini adalah sama makanan khas Makassar. Ini adalah bongki Bu. Apa tadi? Bongki. Bongki. Perpaduan antara pisang dan tepung holand Bu. Jadi ini enak. Seperti kayak kue talam tapi dia bahan dasarnya yaitu pisang. Dari buah juga. Jadi semuanya dasarnya adalah buah ya. Masih buah, bicara buah. Oke terus ini nih satu lagi nih. Ini ini ini. Ini apa nih Bu? Nah ini kalau di bangka Bu ini dibilangnya adalah jongkong bangka. Jadi tadi Makassar sekarang bangka. Ini jongkong bangka sama Bu. Warna hijaunya ini dari daun suji dan daun pandan. Kita tidak menggunakan pewarna. Semuanya alami. Luar biasa. Ini buat sarapan pagi Bu. Enak. Dipakannya pakai gula jawa. Oh gula jawa. Jadi ada kuah-kuahnya gitu ya. Iya benar. Tapi gula jawanya gak kelihatan ya. Ada. Ini satu lagi Bu. Ini adalah buat sarapan pagi juga bubur tetan hitam. Aduh itu ke favorit saya Bu. Benar favorit banget. Ini dari mana nih? Dari mana-mana? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Ini dari DKI Jakarta. Iya ya ya ya. Dimakannya pakai santan kelapa. Jadi ini produk Nusantara. Iya benar. Jadi satu apa namanya merek. Satu merek. Tapi kamu keluarkan banyak makanan yang sehat lah Bu. Tapi produk utamanya sebetulnya ini. Jus dan buah. Jus dan buah. Ini adalah produk sampingan. Sampingan. Tapi punya nilai artinya punya nilai tinggi juga. Karena mungkin cita rasa dan bahan yang dipilih itu yang premium tadi ya. Kualitasnya. Saya bantu simpan Bu. Iya. Oke. Nah sekarang. Kira-kira selama ini Ibu jual produk ini dimana? Ini ada di beberapa outlet kami Bu. Kami ada 10 outlet atau 10 cabang. Aduh. Kalau pakai tangan udah semua sih. Iya. Banyak juga ya. Iya benar Bu. Jadi memang kami semua cabang menyiapkan produk-produk. Dimana aja Bu? Kalau boleh saya tahu gerai-gerai. Jadi gerai kami ada di Telkom Smart Office Gatot Subroto Bu. Gatot Subroto. Di Telkom Renmark Tower. Gatot Subroto juga. Terus kami ada di RSCM Kencana. Oh ada di RSCM dekat dari sini Bu. Oke. Jadi kami juga ada di CMB. Menara Astra. Di daerah Celilitan juga ada Bu. Jadi memang rata-rata kami di wilayah perkantoran rumah sakit gitu ya Bu ya. Berarti memang peminatnya tuh sudah banyak Bu ya. Karena tadi gerainya udah banyak. Sekarang kalau sekali produksi nih Bu ya. Itu berapa banyak, bukan sekali produksi sih maaf. Ibu punya 10 gerai maksudnya. Itu melibatkan berapa pekerja tuh Bu? Karyawan saya sampai saat ini ada 13 orang. 13 orang untuk 10 gerai itu. 10 gerai. Jadi ada yang satu ada yang dua. Jadi kalau yang overload itu kami tempatkan untuk dua karyawan. Untuk proses produksinya ada di satu tempat kah? Atau setiap gerai memproduksi sendiri-sendiri? Semua produksinya itu di masing-masing gerai. Oh masing-masing gerai. Jadi jus ini diproduksi berdasarkan pesanan. Jadi memang saat ada pesanan, saat customer itu beli, maka itu diproduksi langsung. Oh jadi fresh-fresh. Betul-betul fresh. Dimakannya juga fresh. Benar. Pada saat masih dingin-dingin kayaknya. Iya benar. Customer pun bisa melihat buah yang akan dia beli itu benar-benar fresh. Jadi bukan buah yang kemarin. Buah kami itu selalu baru. Nah tadi kan premium. Ini kalau bicara premiumnya dari mananya nih? Kalau bisa diceritakan. Kenapa diklaim sebagai produk premium? Iya. Yang pertama adalah pemilihan buahnya. Kami selalu pilih buah yang nomor satu. Terus untuk kemasan pun kami kenapa premium? Karena kemasan jus kami premium. Kami pakai botol yang bagus ya bu kualitasnya. Jadi untuk teman meeting pun gitu ya bu ya. Ini sangat cantik gitu loh bu. Secantik. Terima kasih. Dan jus kami bu sudah di Facebook. Apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi? Oleh siapa itu bu? Oleh badan BBLK. Jadi di lab bu ya. Dijuji coba. Jis kami. Apakah itu ada kandungan bakterinya? Atau tidak? Dan alhamdulillah negatif bu. Dan ini layak untuk dikonsumsi. Jadi secara pengujian kandungan layak atau tidaknya dikonsumsi itu sudah aman. Sudah aman. Luar biasa. Ini kalau saya beli ini ya. Itu ada masak ada luar sana ya kira-kira? Ada bu. Kalau untuk jus alkohol pendingin, dia hanya tahan 6 jam. 6 jam dari keluar dari pengdingin? Oh dari produksi. Dan itu harus taruh di pengdingin ya bu ya. 6 jam dan itu bisa dikonsumsi. Kalau lebih dari itu kami tidak saran gitu ya bu ya. Karena akan merubah rasa. Karena jus kami kan kental. Semakin kental jus maka dia tidak akan kuat lama. Oh iya ya bu. Kalau untuk... Jadi airnya lebih sedikit dibandingkan jus yang lain ya? Benar. Kalau untuk jus jambu itu bisa bertahan 2 hari bu. Tapi... 2 hari suhu dingin kan? Iya suhu dingin. Tidak memakai susu. Jadi hanya jus jambu. Kalau customernya itu suka pure lebih baik bu tanpa gula ya. Jadi memang itu dia bertahan sampai 2 hari. Naga dan sirsak pun bertahan 2 hari. Selain itu hanya 6 jam. Jadi tentunya pada saat customer beli itu pasti diinformasikan kan bu ya. Ini tahan sekian gitu. Karena saya lihat memang belum ada informasi di labelnya nih. Belum ada ya. Mungkin ke depan bisa diperbaiki apa ada informasi-informasi terkait itu gitu ya. Karena kan tidak mungkin setiap ada yang beli dikasih tau gitu-gitu ya. Ibu udah dari tahun berapa nih bu? Saya dari tahun 2015. 2015. Sekarang 2023. 2023. Jadi udah berapa tahun tuh? Kurang lebih hampir 8 tahun. Tahun. Pencapaian ibu yang menurut ibu paling tinggi itu pada saat ada kegiatan apa atau event apa? Kalau untuk pencapaian memang ada di beberapa booth kami ya bu ya. Itu memang pencapaiannya luar biasa. Apalagi sebelum pandemi ya bu ya. Itu luar biasa. Okset kami tinggi sekali gitu ya. Ditambah lagi semenjak kami ikut check trainer. Itu pun semakin semakin banyak yang memesan. Semakin banyak yang mau apa namanya semakin banyak tau ya tentang newsprint. Jadi pencapaian untuk itunya semakin besar konsennya. Jack Trainer. Nah ini nih yang mau saya tanya tentang Jack Trainer. Tahun berapa ibu bergabung menjadi anggota Jack Trainer? Itu tahun 2020. 2020. Menjadi binaan dinas KPKP kan tentunya ya. Iya beneran. Pada saat itu ibu tahu tentang Jack Trainer dari mana bu? Kebetulan saya punya teman lama bu. Dan waktu itu kita ketemu dan kita bersilaturahmi ya bu ya. Dan bercerita mengenai Jack Trainer gitu loh. Pada akhirnya saya tertarik untuk bergabung bu. Nah akhirnya saya bergabung dengan Jack Trainer. Iya. Mungkin ada beberapa yang kurang paham apa sih Jack Trainer ya. Jack Trainer itu adalah memang UMKM di Jakarta ya. Salah satunya ibu Desi Natalia ini. Jadi banyak program yang memang mendukung untuk pengembangan dan kemajuan teman-teman UMKM kita. Nah pada saat ibu bergabung tahun 2020. Itu apa yang ibu rasakan apakah tadi saya dengar ibu merasa lebih beruntung setelah bergabung. Salah satu programnya apa yang menurut ibu itu juga termasuk pencapaian pada saat ibu menjadi anggota Jack Trainer. Iya saya semenjak bergabung dengan Jack Trainer itu kan saya juga dapat untuk sertifikasi ya bu ya. Kayak IUMK ya bu ya. Terus sertifikat halal. Oh halal juga apa saya salah. Terus kemarin saya diikut sertakan untuk bazar di formula E. Ibu ikut ya. Aduh luar biasa. Setelah saya juga kemarin ikut bazar juga yang di hotel di Dakara gitu kan. Jadi banyak yang tahu tentang use plan dari situ. Kalau omset tertidik pada saat ibu. Saya dengar-dengar katanya pernah posisi top up. Iya benar. Itu gimana? Pada saat apa bu? Jadi waktu itu sempat saya memang aktif di bazar juga ya bu ya. Jadi tiga bulan pencapaian untuk use plan sendiri waktu itu tertinggi. The bestnya itu di 227 juta. Jadi penjualannya 227 juta. Dalam berapa lama? Tiga bulan. Satu tempat. Satu tempat? Kali 10. Pokoknya sobat DKP-KP menghitung sendirinya. Kalau kita ambil rata-rata berapa? Luar biasa. Jadi ini mungkin yang membuat bisa menginspirasi teman-teman lainnya UMKM kita. Jadi apa sih ibu kiat-kiatnya ibu bisa pencapaian ke sana itu? Iya. Kiat-kiat saya yaitu mempromosikan justren ya bu ya. Mempromosikan justren dengan cara tabur benih. Apa itu bu tabur benih? Tabur benih. Bukan benih tanaman? Bukan. Saya memberikan banyak sampel secara gratis bu. Ke beberapa tempat lokasi atau beberapa tempat perusahaan-perusahaan yang menurut saya bagus gitu. Dan pada akhirnya memang itu hasilnya luar biasa. Akhirnya mereka banyak order ke kami dan memberikan kepercayaan sampai sekarang. Kebetulan rekanan-rekanan kami juga perusahaan-perusahaan besar bu. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih menjadi rekanan ya? Masih. Dan alhamdulillah rutin. Itu pun saya sangat luar biasa gitu. Salah satu mungkin bisa disebutkan rekanannya perusahaan mana tuh? Ada Telkomsel bu. Hotel Komsel, Pertamina, Pertamina, perusahaan-perusahaan semua. Jam kerindo, itu juga. Alhamdulillah jam kerindo luar biasa. Pesanannya nggak hanya 100-100 bu, sampai 2 ribu botol. 2 ribu botol. Betulnya juga capek. 2 ribu. Luar biasa. Nah ini mungkin yang tadi kan tabur benih. Selain itu ada lagi? Ada lagi bu. Yang kedua itu kami memang banyak mempromosikan lewat Instagram. Melalui medsos-medsos tentunya ya? Terus ya itulah bu. Saya juga dapat terbantu dengan saya bergabung di Jack Planner. Jadi Jack Planner itu membuat ada salah satu menjadi berubah juga kan? Untuk konsep mungkin ya. Untuk kemasalahan lain-lain. Menurut ibu, pembinaan dari Dinas KPKP tentang Jack Planner bagaimana? Udah luar biasa bu, udah bagus banget gitu ya. Merasa terbantu ibu dengan adanya kehadiran pendamping, untuk membantu mendampingi ibu proses? Sangat, sangat terbantu. Apalagi terutama untuk sertifikasi halal ya bu ya. Itu kan agak sulit, tapi kami sangat dibantu oleh pendamping gitu bu. Sampai pada akhirnya kami lolos. Ibu dari kecamatan mana bu lokasinya? Jakarta Timur bu, Kramatjati. Jadi Kramatjati. Jadi dibantu oleh pendamping Jack Planner Kramatjati Jakarta Timur. Terima kasih ya para pendamping Jakarta Timur. Terima kasih Pak Rahman. Oh Pak Rahman namanya ya. Mudah-mudahan nonton nanti ya bu ya. Mudah-mudahan nonton ya. Terima kasih ibu Desi sudah mengapresiasi kerja keras kami dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Tentunya kami berharap tetap menjalin komunikasi silaturahmi yang baik demi ke depan terus ya. Nah itu kan tadi pencapaian. Tentu orang kan ya enak banget berhasil terus gitu ya. Apakah selalu begitu atau ada tantangan ya bu? Ada tantangan memang di pandemi kemarin ya bu ya. Itu omset sempat turun. Karena kan kami hampir rata-rata untuk gerai itu di perkantoran ya bu ya. Jadi otomatis kan sempat drastis turun gitu kan. Tapi ya saya sih enggak putus semangat gitu kan. Kita main di lewat online atau by WA bu. Jadi tetap banyak pesanan gitu. Walaupun omset agak turun tapi tetap berproduksi tentunya ya. Tetap berproduksi. Ada pesan enggak buat teman-teman sobat DKI KPP? Mungkin sebagian ada yang nonton itu binaan kita juga. Supaya mereka lebih terinspirasi loh. Boleh disampaikan? Boleh. Oke sobat DKI KPP, kita harus tetap semangat. Walaupun kondisi memang kita belum ada di atas. Tetap kita jalani dengan konsekuen apapun berkomitmen. Apa yang kita jalankan. Jangan langsung down. Tetap semangat dan selalu semangat. Oke terima kasih ibu. Apa ibu yang sampaikan tadi? Semoga menginspirasi. Dan tentunya tadi betul sekali bahwa komitmen, konsistensi, tetap semangat itu sangat diperlukan oleh kita semua. Tidak hanya binaan tapi kita juga ya bu ya. Terima kasih ibu sudah memberikan inspirasi bagi kita. Terima kasih ibu sudah menyempatkan hadir dari keramat jati ke dinas KPKP. Lumayan, agak jauh. Sudah meluangkan waktu ibu di tengah kesibukan 10 gerai yang harus dikontrol, yang harus dimonitor gitu ya. Semoga ibu tambah sukses. Dengan segala apa yang sudah ibu lakukan pencapaian selama ini. Terima kasih ibu sudah hadir. Sama-sama ibu. Kita cukupkan ngobrol-ngobrol di acara Pojok Info DKI KPP hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi dalam acara yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!